Oke, hari ini kita akan bikin es teh lagi dengan harga yang sangat terjangkau Hanya Rp 2.500 saja Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya sampai akhir Oke, langkah pertama kita akan meracik tehnya dulu ya Di sini kita akan siapkan 3 jenis teh Yang pertama adalah teh gardu Yang kedua adalah teh coupe Dan yang ketiga adalah teh dua tang Sama-sama teh melati Tapi dari ketiga teh ini Menurut saya yang aromanya sangat strong itu adalah teh dua tang ini ya Jadi karena di dalamnya ada bubuk atau bubuk bunga Bunga melati asli ya Kalau di teh lain itu nggak ada ya Jadi dua tang ini menurut saya yang paling strong aromanya Selanjutnya kita siapkan toples seperti ini ya Kita akan campur-campurin ketiga jenis teh tersebut Nah yang pertama kita akan buka teh gardu Masukkan aja ke dalam toples Yang kedua adalah teh coupe Masukkan aja ke dalam toples seperti ini Jadi masing-masing teh itu beratnya 40 gram Dikali 3 jadi total semuanya adalah 120 gram Kemudian yang terakhir adalah teh dua tang Sama ini masukkan aja semuanya Habis itu kalian goyang-goyangin toplesnya ya Ini tujuannya supaya tercampur dengan merata Kalian aduk itu juga bisa Intinya tujuannya supaya tercampur ya Lanjut proses selanjutnya kita akan bikin biang tehnya ya Jadi karena ini hanya contoh saya bikin sedikit Hanya mau bikin biang teh sebanyak 250 ml Jadi saya butuh tehnya itu sebanyak 15 gram untuk biang 250 ml Nah kita ambil tehnya sebanyak 15 gram saja ya Seperti ini Setelah itu kita siapkan air sebanyak 250 ml Kita didihkan ya Setelah mendidih kita masukkan tehnya yang 15 gram tadi ya Kita masukkan kemudian tutup dan matikan kompor Biarkan kurang lebih 15 menit ya Setelah 15 menit kita akan saring tehnya ya Siapkan wadah seperti ini ya Kita siapkan juga saringannya Kemudian saring teh atau biang tehnya yang 250 ml ya Ini sudah jadi biangnya seperti ini Proses selanjutnya kita akan campurkan biang teh ini Dengan air sebanyak 750 ml ya Jadi total cairannya semuanya adalah 1 liter ya Biang tehnya 250 ml Kemudian air biasanya 750 ml Ya jadi perbandingannya adalah 1 banding 4 ya Sekarang kita ke outlet ya Kita siapkan cup 16 os Karena ini harganya lebih murah dari yang cup jumbo Hanya 2.500 rupiah Jadi kita gunakan cup 16 os ya Kemudian kita siapkan teh yang sudah kita bikin tadi Sebanyak 200 ml ya Habis itu kita masukkan juga gula cair atau simbel sirup Sebanyak 30 ml ya Kalau teman-teman belum tahu cara buatnya simbel sirup Silahkan tonton video saya sebelumnya Silahkan klik link yang ada di atas ini Kemudian tambahkan es batu secukupnya Ya habis itu tinggal kita press menggunakan mesin cup sealer Tehnya ini sudah siap ya Oke ini dia es teh kekinian harga 2.500 Inilah penampakannya Jadi berapa perkiraan modalnya Atau berapa perkiraan HPP-nya Ini dia Itu tadi video tentang membuat es teh kekinian Dengan harga yang sangat murah 2.500 rupiah saja Semoga videonya bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah mampir di channel saya ya Jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih